bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah bunda saya ingin sharing nih di sesi kali ini sharing tentang Kabe pasca melahirkan nah tentunya bunda-bunda setelah melahirkan ada yang disebut namanya pas senifas ya Nah dimana nanti setelah pas senifas biasanya nih waktu yang tepat untuk memikirkan mau pakai Kabe apa nah sebelumnya bunda-bunda udah pernah mendengar jenis-jenis KB diantaranya ada KB suntik KB pil sama KB pasang ya seperti itu Nah kita jelaskan satu-satu tahu KB apa sih yang benar-benar cocok untuk ibu melahirkan nah disini kondisi pasca melahirkan pastinya ibu-ibu sedang menyusui ya Nah sedang menyusui disini adalah kita merencanakan memilih alat kontrasepsi yang tidak mengganggu asik seperti itu karena kan diharapkan kita bisa menyusui 6 bulan asik eksklusif nah bahkan sampai dua tahun nah KB yang pertama adalah KB suntik kita bahas tentang KB suntik KB suntik yang tiga bulan KB suntik yang tiga bulan ini bisa mulai dilakukan disuntiknya sejak hari pertama selesai nifas atau hari ke-41 nah KB suntik tiga bulan ini bisa disebut depok seperti itu nah isinya apa sih nah disini ini ada kandungan progesteron nah progesteron ini Insya Allah tidak akan mengganggu asik nah tapi memang suntik tiga bulan ini tidak menyebabkan haid seperti itu tapi bunda-bunda jangan khawatir nah karena tidak haid itu bukan berarti banyak mitos-mitos luar sana katanya darahnya berkumpul di dalam tidak seperti itu tapi memang tidak terjadi peluruhan seperti itu dan tidak terjadi penebalan jadi tidak terjadi haid seperti itu nah untuk KB yang kedua ini ada KB IUD ya KB IUD ini bisa dipasang langsung di rahim ibu-ibu nah KB IUD ini sangat efektif karena dia tidak mengganggu siklus tubuh ya berbeda dengan KB IUD ini dia memasukkan hormon ke dalam tubuh ya seperti itu jadi dia mempengaruhi siklus tubuh kita siklus haid nah sedangkan kalau misalnya ini IUD ini dia tidak mempengaruhi siklus nah karena dia hanya suatu benda saja yang ditaruh di rahim ini sebenarnya cukup aman dan cukup efektif ya jadi ini karena tidak mengganggu tubuh jadi ini cukup aman untuk ibu yang hipertensi nah ini bisa menjadi solusinya nah ini juga bisa dipasang pada hari ke-41 setelah nipas seperti itu satu hari setelah nipas Nah untuk ayod itu sendiri nih kecil ya gun nah kecil ini tuh tinggal tingginya hanya 3,5 cm sangat pas dirahim ibu-ibu ya sudah dirancang sedemikian rupa dia itu ada tembaganya yang sangat aman untuk ditaruh di dalam rahim nah ini tuh biasanya efektifitasnya itu 5-8 tahun tergantung jenis ayodinya nah bun selama 5-10 tahun nih Bunda nggak mesti bulat balik untuk cek paling bulat balik untuk ceknya hanya di tahun pertama untuk selanjutnya bisa jika ada keluhan saja baru Bunda periksa seperti itu nah ini sangat efektif sekali ya untuk Bunda yang yang memang ingin merencanakan kehamilan dalam jangka waktu yang panjang seperti itu nah yang ketiga kita bahas tentang mini-peel nah mini-peel ini mini-peel mini-peel ini juga isinya progesteron hormon ya hormon progesteron sama seperti yang tadi suntik cuman bedanya ini diminum setiap hari bu nah kekurangannya tadi karena harus diminum setiap hari dan memang harus tepat jadwalnya ya kalau bisa seperti itu nah untuk ke mini-peel ini sendiri ini tidak mengganggu asli ya karena tadi isinya progesteron saja nah seperti ini bentuknya kecil-kecil warna putih ini bisa jadi pilihan juga nah harus yang orang yang disiplin ya Nah dan kalau bisa ini eh jangka waktu untuk merencanakan kehamilannya tidak terlalu lama seperti itu seperti yang hormon tadi ya bun nanti bisa dikonsultasi konsultasikan lebih lanjutnya sama bidan atau dokter kepercayaan Bunda nah untuk eh metode alami nih ada metode yang alami selain dari suntik pasang sama pil yang tadi yaitu namanya mau atau disebut metode amenorrhea laktasi nah metode amenorrhea laktasi ini sesuai namanya yaitu berarti tidak mengalami hide selama enam bulan seperti itu tapi ada syaratnya nih tidak mengalami hide selama enam bulan yang pertama adalah menyusuinya on demand on human itu artinya dua jam sekali ya terus menyusunya juga kenceng ibaratnya ya bayinya gitu ya ibaratnya dia itu dua jam sekali terus durasinya juga lama seperti itu sampai payudara kita kosong Nah itu bisa efektif sekali disebut metode amenorrhea laktasi jadi sambil menyusui juga sebenarnya kita ke bisa berkabit tapi mungkin ada kekurangannya karena balik lagi tadi tiap orang berbeda-beda ya mungkin ada yang memang ibunya sambil bekerja jadi mungkin tidak bisa menyusui secara on demand tadi seperti itu Nah jadi untuk metode amenorrhea laktasi tadi nah sepertinya kurang disarankan untuk ibu-ibu yang mempunyai ini resiko tinggi jika harus hamil kembali seperti itu misalnya pada pada kasus yang ibu dengan kehamilan sebelumnya hipertensi atau ada kasus-kasus yang lainnya yang tidak disarankan untuk hamil dalam jangka waktu yang dekat nah karena tadi efektifitasnya hanya enam bulan saja atau bagi ibu-ibu yang ingin berkabimal bisa double perlindungan dengan kb-kb yang lain misalnya dengan kb kondom seperti itu bisa jadi double gitu ya bun nah tadi sekilas penjelasan tentang alat kontrapsi yang cocok yang bisa dipakai untuk ibu pasca melahirkan nah saya review lagi nih yang pertama adalah suntik suntiknya yang tiga bulan sekali ya kemudian ada ayudi ini dipasang ke dalam rahim ya Bu ya kemudian ada mini-pill dan tadi yang keempat adalah metode amenorrhea laktasi itu termasuk dari metode kb alami nah bunda-bunda yang masih bingung boleh nanti dikonsultasikan lebih lanjut lagi nah demikian nih sharing tentang HP yang cocok untuk ibu melahirkan semoga video ini bermanfaat buat bunda-bunda yang memang sedang memilih kontrasepsi atau kontrasepsi yang cocok nah saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati